Bapak pencari moyang lo Bapak 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 gak ada disini Bapak dimana Bapak 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 Kan aku udah bilang Bapak gak ada disini Bapak 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 udah lo bunuh ya? Kamu udah kelewatan, jangan sembarang ngomong. Lu yang kelewatan, perusahaan papa udah lu kuasain. Terus lu masih minta warisan lebih. Sekarang lu mau dapetin rumah ini juga. Ya itu karena papa tau aku mampu mengelola perusahaannya dan kekayaannya. Gak kayak kamu, yang cuma bisa ngabisin harta papa, kekayaan papa, cuma buat foya-foya setiap hari. Terserah, terserah, terserah lu mau ngomong apa. Gue kesini cuma mau minta duit sama papa. Kalau papa gak ada, berarti lu yang harus ngasih gue duit. Gak ada kewajiban bagiku untuk memberi kamu uang. Eh, duit lu itu duit papa. Gue gak minta duit lu, gue cuma minta duit papa lewat lu. Tidak seperaku pun akan aku kasih. Eh, mau dibawa kemana itu? Gue ambil. Itu Gucci Ante kesayangan papa. Gue tau bang, kayak mau gue jual. Iya, bisa habis dong semua barang di rumah ini, kalau kamu jual. Duit papa ratusan miliar. Papa gak akan bangkrut, cuma gara-gara beginian. Sony! 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 Sejak kepergian papa Persoalan hidup saya semakin bertambah Saya disalahkan oleh adik saya Dituduh macam-macam Jadi tolong Om Jal bujuk papa untuk kembali ke rumah Kan kemarin gue udah bilang Gue gak bisa ngebujuk papa lu Tante punya anak Punya Bagaimana perasaan tante Kalau tante dipisahkan dengan anak tante Bantuin pak Kasian dia Lebih kesian lagi netral Kalau disuruh pulang ke rumah Hatinya gak tenang Memangnya di pesantren Hati papa saya tenang Ya iyalah Papa lu udah nyaman Di pesantren lansia Serotol mustakim Dikeliatan bahagia Gue gak tega Kalau mesti merenggut kebahagiaannya Orang tua mana yang bahagia saat berpisah dengan anaknya Kalau lu gak percaya Lu kesono aja Lu bisa lihat sendiri Papa lu bahagia Atau menderita Atau menderita Orang kok sukanya cari penyakit Siapa ma Ya papa Penyakit apa Yang tadi kan bisa jadi penyakit Dateng langsung marah-marah Nah itu mama juga marah-marah Bisa jadi penyakit juga dong Senyum dong ma Hampir jadi obat Senyum Senyum Yang manis dong Yang manis Justru bisa jadi penyakit Diabetes Ha 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 ma Menurut mama Menderikan pesantren lansia itu baik gak Ya baik Tapi melakukan hal baik Caranya juga harus yang baik pak Niat baik Yang dilakukan dengan cara yang baik Belum tentu diterima dengan baik ma Kok bisa Selama hati masih tertutupi Nafsu duniawi Sulit untuk membedakan Mana yang baik Dan mana yang buruk Tapi meskipun begitu Kita harus terus berbuat baik Karena kita gak tau Perbuatan baik mana Yang nantinya bakal bawa kita ke surga Tapi pak Lantai aja ma Duit kita masih banyak Buat melakukan banyak kebaikan Ha 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 Bukan itu maksud mama Terus apa Mama cuma mau ngingetin Jangan sampai berdirinya pesantren lansia Justru membuat orang bertengkar dengan keluarganya Seperti persoalan keluarga panetral Dan anaknya tadi Ya jangan salahin papa dong Soal mereka sendiri Kok gitu Islam udah mengatur semuanya Gimana caranya Membangun keluarga yang sakinah Mawadah warohma Ya kalau mereka gak mau nurutin itu Ya salah mereka sendiri dong Bangga kan Punya suami yang kaya Solek Dan ganteng Iya Tapi ngeselin Dan juga nganenin Ih Buat Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pak Thohir, Pak Thohir itu kan sudah ditransfer ke pesantrian lansia ini, jadi tak boleh mengemis lagi. Nah sekarang Pak Thohir tidur, besok jam 3 pagi bangun sholat tahajud. Ayo, ayo tidur. Jalannya biasa aja. Ada keperluan apa ya Pak? Benar, ini pesantrian lansia milik Om Jalal. Iya, betul. Ini pesantrian lansia si Rotol Mestakim. Mau berjumpa siapa ya? Papa saya. Siapa? Pak Netral. Oh Pak Netral. Orang kaya itu. Silahkan, awak antar. Ayo. Papa? Ngapain kamu kesini? Lara kesini mau jemput Papa. Kita pulang yuk. Enggak. Papa sudah senang dan nyaman disini. Papa nyaman tinggal disini bersama pengemis. Pengemis? Pengemis yang mana? Iya, tadi begitulah arah sampai sini ada pengemis di teras rumah. Ini tuh pesantren atau pantai sosial? Oh, itu Pak Tohir. Dia memang mantan pengemis. Tapi sekarang dia punya tujuan yang sama seperti Papa. Ingin masuk surga. Emangnya kalau mau masuk surga harus tinggal disini? Ya, enggak harus. Tapi alangkah baiknya, Kalau Papa tinggal dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama seperti Papa. Kalau kamu punya keinginan untuk masuk surga, Papa mau tinggal sama kamu? Lara belum mau mati, Pak? Kamu mau atau belum, kematian itu tetap akan datang. Semua yang bernyawa akan mati. Itu kata Ustaz Habib. Tapi sebelum Papa mati, tolong selesaikan urusan saya sama Sony dulu. Urusan warisan lagi? Iya. Tidak sekarang. Akan ada waktunya. Ya terus kapan? Papa ingin masuk surga. Jadi harus bisa adil dalam pembagian warisan. Dan untuk bisa adil, Papa harus belajar agama. Jadi kamu tunggu aja. Papa mau istirahat. Sekarang kamu pulang. Tidak sekarang. Tak s representations普adinya. Apal fallait ber пойодi. Jangan lupa. Neh Spanish. Garo pucayangan sendiri. Tidak sampai mati. Kata terus datang nazar semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Nanti jam tiga dia mesti bangun. Ngapain? Sholat hajud. Kok bapak gak tidur? Gue gak ikut sholat hajud. Udah pulang ke sana? Ganggu orang mau masuk sorga aja. Emang orang mau masuk sorga harus hajud dulu? Ya gue gak tau, soalnya gue belum mau masuk sorga. Kenapa? Masih mikir-mikir. Mikir apaan? Ini kanan atau kiri ya? Buat apaan? Ya buat mukulin orang yang banyak tanya kayak lo. Alif. Udah malam. Ayo tidur. Sebelum tidur, berdoa dulu. Ribet banget. Kenapa sih harus baca doa? Supaya ada yang menjaga kamu. Kan ada abang. Abang gak bisa setiap saat jaga kamu. Yang bisa jaga kamu selamanya cuma Allah. Kayak pernah denger tuh nama. Siapa tuh bang? Sapan komplek. Bukan. Allah itu yang menciptakan alam semesta ini. Termasuk kita semua, makhluknya. Jadi kalau aku berdoa, si Allah bakal jagain? Bukan si Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci dan maha segalanya. Kalau abang berdoa, dia juga bakal jagain abang. Allah akan menjaga semua orang yang berdoa padanya. Berarti Allah itu banyak? Allah itu cuma satu. Tapi memiliki pasukan yang banyak sekali. Pasukan apa? Satpol PP. Lebih hebat dari Satpol PP. Siapa? Malekat-malekat. Allah memerintahkan para malekatnya untuk menjaga orang-orang yang memohon perlindungan padanya. Wih, keren banget. Kalau ada waktu, kenalin aku sama dia ya, bang. Insya Allah. Yuk, kita mulai berdoa. Gimana doanya, bang? Ikutin abang ya. Bismillah. Bismillah. Allahumma ahya. Allahumma ahya. Wa bismillah. Wa bismillah. Amut. Amut. Amin. 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 Bang. Tidur. Laper bang, mau makan. Bikin mirubus yuk. Astagfirullahaladzim. Tunggu di sini. Biar abang yang bikinin. Oke. Keluarannya dua ya. Jangan lupa. Hmm. RS-nya juga, bang. Jangan lupa. Iya. Lapar lo. Enggak, bang. Buat Alif. Tunggu anak lo udah ajarin apa aja? Tadi baru saya ajarin doa sebelum tidur. Hmm, cakep. Siapa tahu nanti kalau dia betul-betul jadi presiden, dia bisa menganjurkan rakyat yang muslim buat berdoa dulu sebelum tidur. Ya, tapi presiden kan tugasnya berat, Bik. Dari pagi empat tangga malam. Terus kira-kira, ini presiden sempat nggak ya baca doa sebelum tidur? Hah? Mana saya tahu, Bang. Tanya aja sama istrinya. Yaudah, yang penting sekarang, lu ajarin si Alif sampai dia paham agama. Insya Allah, nanti kita punya presiden yang taat menjalankan perintah agamanya. Emang presiden yang sekarang nggak taat menjalankan agamanya, Bang? Oh, insya Allah taat. Insya Allah. Bang Jek, tahu dari mana? Kalau lu kagak percaya, tanya aja bininya. Oh, iya. Lupa. Ini. Kenapa, Bang? Eh, ntar jam tiga. Sekalian lu bangunin si Alif. Sholat tahajud. Kita biasain dari kecil dia sholat tahajud, ya. Oke, Bos. Eh, Bang. Apa lagi? Kira-kira presiden sholat tahajud juga nggak ya? Udah, 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 udah. Jangan bahas soal presiden. Dia lagi tidur, jangan diomongin melulu. Mendingan lu telepon bininya, kasih tau ke bininya. Ntar jam tiga, bangunin lakinya sholat tahajud. Bang Jek aja yang telepon. Nomor teleponnya udah keapos. Bapak mau ke mana? Ke pesantren. Ngapain kesana malam-malam? Mau nginep di sono. Terus sholat tahajud. Barang orang-orang yang bercita-cita masuk surga. Mama juga punya cita-cita masuk surga. Kalau mama sih masuk surga gampang. Gampang gimana? Tinggal berbakti sama suami, insya Allah masuk surga. Nah, kalau papa kan susah. Makanya harus deket sama orang-orang yang punya visi misi sama. Biar lebih gairah beribadah. Yaudah deh, kalau gitu mama ikut. Di sono laki-laki semua, ma. Ya nggak apa-apa. Emang nggak boleh sholat sama laki-laki. Jadi perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Yang lain dimana, Bib? Tadi udah saya bangunin semua. Hmm, yaudah. Kita tunggu aja dulu ya. Astagfirullah. Kayaknya sih besok mesti digebrak daripada bangun. Tadi waktu lo ketok-ketok, mereka ada bangun belum? Mereka sudah jawab iya, tapi nggak keluar kamar. Yaudah, coba lo bangunin lagi. Udah deh, nggak usah, nggak usah. Jangan dipaksa, ntar pada kabur. Apa mesti saya calling teman saya yang general? Biar dididik militer, bang. Sekalian aja panggil Menteri Pertahanan. Boleh? Saya telepon sekarang, eh. Eh, jangan, jangan, jangan. Dia juga mungkin lagi tidur. Jangan ganggu. Yaudah, kita sholat dulu aja deh. Kalau nungguin mereka, ntar keburu masuk waktu subuh. Calon presiden, bangunin, Bang. Bangunin, dong. Alif? Alif? Bangun. Salat hajid, Liv. Iya, iya. Iya, 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 iya. Mereka, iya, 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 iya. Allahu Akbar. Allah. Allah. Hari ini kita mesti dapatin lagi, Sul Kalau bisa, tujuh lansia sekaligus Biar satu miliarnya cepat cair Belum cukup, Din Belum-belum cukup Belum cukup, gimana? Kita kan udah dapat tiga Ya si Alip itu kan dihitungnya setengah Kita itu baru berhasil mendapatkan dua setengah orang Eh, Sul Ngapain berhenti? Capek, Awad, Din Nih kau bantu lah, angkat barang nih Segitu aja gak kuat Kayak orang tua aja, lu Kau ini cumanalah Ada sahabat kelelahan, tapi tak mau kau bantu Bentar, bentar, Sul Apa? Oh, diam-diam Aduh, apanya kau nih? Ini apa? Uban Uban Nah, kalau udah beruban tandanya Ya udah tua lah Udah tua ya Eh, Sul, lu mau hidup enak dan masuk surga gak? Ini maksud pertanyaan kau ini arahnya kemana nih Lu itu udah pantas disebut lansia Karena udah beruban Lu mau gak masuk pesantren lansia? Din Sini kau Sini, sini Sini kau Aku tunggu kepalaku nanti ya, Din ya Din Kau bantu aku, angkat barang ini Oka, kalau lu gak mau disebut lansia, angkat sendiri Astagfirullah Udin Ya Allah Kau nih Din Apa kita bangunin pake kentongan aja ya? Jangan Ntar ngeganggu tetangga, Bang Terus gimana? Ah, gimana kalau kita pasang sirine di kamar mereka masing-masing Itu sih bukan tetangga aja ngeganggu Se-RW bangun Apalagi mereka sudah tua Bisa sakit jantung nanti Atau lu siram mereka pake air Pasti bangun dan gak ngeganggu orang lain Kamarnya kan dikunci, Pak Lu punya kunci duplikat, kan? Iya Tapi kan bisa diselot juga dari dalam Yaudah Lu gedor aja sampe bangun Gak sopan, Pak Ngadepin orang-orang kayak gitu sih Kayaknya gak perlu pake sopan ya, Bang Perlu Perlu dong Pak Haji Amat Jalaluddin yang ganteng Iya, biar gimana pun Habib kan jauh lebih muda dari mereka Jadi kalau Habibnya gak sopan Ntar mereka gak mau dibimbing belajar agama si Habib Betul, Bang Nah, terus gimana caranya Supaya mereka itu bangun Solat tahajud dan solat subuh Yang saya tahu Kemauan beribadah itu berasal dari iman yang kuat Makanya kita mulai membangun dari pengajian Agar keinginan husnul khatima mereka semakin kuat Insya Allah Mereka akan bangun dengan sendirinya Nah, ini Ini baru benar Nah, biar iman mereka kuat Kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Setiap orang pasti beda-beda Tapi kalau salah satu orang udah mulai Biasanya yang lain pasti mengikuti Kalau denger omongan si Habib Hati adem Jadi ingat David Udah deh Jangan bahas David Jadi kangen saya nih Iya, 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 iya Sorry, 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 sorry Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa'alaikumsalam 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 Sarapan, sarapan, sarapan Turun, 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 turun Cepetan, cepetan, cepetan Cepetan, turun Turun, cepetan Ayo, cepetan, cepetan Nah Pria, pria aja jalannya Cepetan Sama, sana, sana, sana Mata doang dibeluhin Eh, sana, 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 sana Eh, cepetan, cepetan Dilanitas, buah-buah mulut Cepetan, sana Cepetan Jalan pake dilagu-laguin Eh, cepetan, cepetan Apa ya? Makannya di sana aja Eh, stop, stop, stop Ada apa sih? Tungguin bangnya ke pajalan sama Habib dulu tuh Giliran disuruh makan pada keluar Giliran disuruh tahajud sama sholat subuh pada tidur Sorry, Lal Semalam gue kecapean nyitungin duit sampai ketiburan Gara-gara kamu berisik ngitung uang Saya gak bisa tidur sebelum kamu tidur Apalagi gue gak bisa tidur nyenyak Ngimpi buruk terus Jam tiga baru tidur enak Nah, sama Aku juga semalam gak bisa tidur Biasanya sebelum tidur Memandangi sungai di kolom jembatan Jam tiga Kurang seperempat Baru bisa tidur Kalau lo lak Kok gak bangun? Nah, gue sampe sekarang nanti gue belum tidur Terus kenapa lo gak turun? Ya, gue masih mikir Tapi iya gue perlu ke sorga Tunggu dulu, tunggu, tunggu, tunggu Tungguin apaan? Berdoa dulu sebelum makan Yaudah, berdoa-berdoa Eh, eh, yang sopan Kaki turunin gak boleh begitu Kemana, Liv? Makan di taman aja Kenapa gak disini? Makan sama orang tua Banyak aturannya Ha, ha, ha Stop Ya, 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 makan Sebentar Kita baca doa dulu Cepetan, saya udah lapar Ya, 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 pimpin doa Bapak-bapak Supaya apa yang kita makan menjadi berkah Mari ikuti saya berdoa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Bariklana Bariklana Fima rozakotana Fima rozakotana Wakina azabannar Wakina azabannar Kok telur gue setengah nih? Yang setengah lagi kemana? Pasti dikorupsi nih Eh, jangan sumarangan Gue ini kepertanyaan Pak Jalal Jadi udah pasti amanah dong? Bener, Lal? Agak Eh, Lal Eh, eh, Pak Jalal Kalau saya gak mana Setiap saya beli makan buat Pak Jalal Udah saya racunin Din, din, din Udah, udah Diam, diam Dimane-mane ayam Kalau telur gak setengah kayak begini? Ini yang setengah lagi kemana Kalau gak dikorupsi? Pak Amor Dari warungnya itu Memang udah dipotong-potong Macam itu Jadi Pak Amor tuh Jangan fokus terhadap telurnya yang setengah Tuh Coba tengok menunya kan? Lengkap kan? Empat sehat Lima sempurna Gak sempurna Kalau telurnya cuma sebelah Bener, kata Talib tadi Kumpul sama orang tua Gak makan-makan kita Kebanyakan ngobrol Keluar aja, Sul Abis ini kita kerja lagi Eh, nasib telur gue gimana nih? Nih Telur saya buat Pak Amor aja Makasih, Bib Nih Siapa yang mau jaging? Yang gak bisa makan jaging Digi udah cepet semua Digi udah cepet semua Sini, sini buat gue Sini Nih 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 eh selamat menikmati dengan makan sama kucing daripada makan sama orang tua ngobrol mulu gak makan-makan Pak Thohir makan pakai tangan kanan kenapa masih pakai tangan kanan sebab setan yang makannya pakai tangan kiri setan ini saya ya enggak lah setan itu lahirnya lebih duluan dari Pak Thohir jadi Pak Thohir yang ngikutin setan dari lahir saya gak pernah ngeliatin setan dari mana Pak Dhal nuduh saya niru setan itu kata Nabi bukan kata gue jadi Nabi nuduh saya begitu tega banget bukan menuduh Pak terus apa kalau gak menuduh Nabi memberi tuntunan hidup pada kita supaya mengikuti yang baik bukan mengikuti setan masalahnya dari lahir saya tuh biasa makan pakai tangan kiri kalau tangan kanan khusus untuk ngemis yaudah mulai sekarang latihan makan pakai tangan kanan enggak bisa susah banget cek lo potong aja tangan kirinya ntar juga dimakan pakai tangan kanan enggak 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 ini saya coba dua kan saya terbiasa ya baru kehilangan tangan aja udah takut bagaimana lo kehilangan harta semuanya kayak gue udah bunuh diri kali lo lo udah habis sip udah cepet amat kalian aja yang kelamaan ngobrolnya gudulan ya lo mau kemana ngitungin duit gue lagi ngaku lo lo buang papa ke pesantren terus lo suruh orang buat ngelarang gue ketemu sama papa iya kan kamu jangan duduk macem-macem aku memang menginginkan harta warisan papa tapi aku enggak sekejam itu papa pergi ke sana karena kemauannya sendiri enggak usah sok suci ngaku aja kalau kamu enggak percaya kamu ke sana aja lagi jangan malam karena semua orang tua di sana harus istirahat lo ngapain nyuruh gue ke sana biar gue dengar sendiri dari mulut papa kalau semua hartanya papa buat lo iya enggak ada gunanya kita berdebat terus seperti ini semua keputusan ada di tangan papa lebih baik kamu tanyain aja sama papa silahkan pergi jangan ganggu aku lagi lo sekarang udah berani ngusir gue dari rumah ini lo pikir ini rumah siapa ini rumah papa lo cuma numpang di sini sama kayak gue sebenarnya kamu ke sini itu mau apa sih duit mau enggak sih kamu udah tahu kan jawabannya jangan sentuh itu itu kristal aku beli di tali mahal pelan pelan dong gue juga agak sudi pegang barang lo kamu mau ngapain lagi eh itu lukisan mau dibawa kemana si si apaan lo udah tahu jawabannya ya ngapain lo tanya-tanya lagi itu lukisan kesahingan papa kembali itu yang penting bukan punya lo kan udah rewel amat ya cewek orang tuanya masih ada deh masih bisa kami berjumpa orang tua saya tinggal di kampung bang bener-bener anak durhaka orang tua ditinggal di kampung lo tinggal di sini enak-enakan kebalik bang saya di sini hidup pas-pasan orang tua saya di kampung malah hidup enak punya so banyak makmur hidupnya oh berarti orang tua lo gak tahu diri tuh udah kaya gak biarin anaknya miskin abang gak jelekin orang tua saya iya din din udah udah diam din udah diam so gue menyadarin dia eh lu tuh ditipu sama orang tua lo dia udah kaya di kampung lo malah dibuang di sini sekarang lo protes ke orang tua lo sebelum dimati balik sana ke kampung abang usir saya iya ini rumah saya bang aduh 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 so bang si geser kiri dikit kelebihan kelebihan kanan 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 dikit kelebihan bang kiri 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 dikit kiri iya kiri hmm astagfirullah kelebihan bang kelebihan kanan 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 ini nih nih ini kelebihan astagfirullah ini kalau kiblatnya salah nih kita bisa ngadu ke manchester united bukan nyembah Allah nyembah Ronald nanti kita nih panah yaudah kanan dikit nih ah pas dah deh pas belum kelebihan ya Allah habibnya udah bener bangjeknya masih salah ayo ntar dulu ntar dulu dari tadi salah melulu nih ah gimana kalau pajalah yang geser bangjek nyuruh saya bukan nyuruh nanti kalau udah bener arahnya karpet belakangnya saya yang atur ngikutin karpet depan oke ya Allah bang dari urusan rumah nyari santri sampai ngurusin karpet mesti saya juga yang turun tangan biar pahalanya lebih sempurna pajalah bener juga loh nih kayaknya honor lo bakal ditambah nih ah bangjek saya gak ngarepin itu bang terus lu ngarepin apa ngarepin anaknya Pak Jalal Zahro eh udah punya tunangan dia David ya tuh kan malah bahas David lagi ntar kalau saya kangen semua keluarga saya ajak ke Mesir bisa tutup nih pesantren sorry 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 gitu aja marah akulah para pencarimu ya Allah akulah yang merindukanmu ya Allah tunjukkan ku jalan yang lurus untuk ku tak pakai langkaku oh 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 akulah para pencarimu ya Allah akulah yang merindukanmu ya Allah akulah yang merindukanmu ya Allah tinggal di taneomu ya Allah tempat kupatkan hidupku Terima kasih telah menonton!